Informasi pertama pemirsa akibat berebut lahan parkir di kota Jambi. Satu orang juru parkir di Jambi ditikam oleh rekannya sesama juru parkir hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Seorang juru parkir bernama Yanto, warga Kelurahan Pasir Putih, Kejomotan Jambi Selatan, diamankan pihak kepolisian Jambi. Tantara melakukan aksi pembunuhan terhadap rekannya sesama juru parkir di kawasan pasar kota Jambi. Pada hari Senin 29 April 2024. Kasat Respem Polresta Jambi Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan pada saat ditemui di Posek Pasar setelah 30 April 2024 mengatakan pelaku dan korban sempat cek cok akibat rebutan lahan parkir hingga akhirnya keduanya membuat janji bertemu di depan koni Provinsi Jambi. Kemudian pada saat pelaku dan korban bertemu, pelaku telah mempersiapkan sepilah pisau untuk membunuh korban. Dan saat bertemu, pelaku langsung menusuk korban di bagian dada sebelah kiri hingga mengakibatkan korban meninggal di tempat kejadian perkara. Sama Amerika saling kenal, sudah ada janjian bahwa waktunya itu harusnya oleh korban. Tapi karena ada cek cok di wilayah lahan yang diambil oleh pelaku, sehingga janjian di wilayah dekat koni, lapangan koni, untuk ribut di depan sana, akhirnya terjadi cek cok yang menakibatkan korban meninggal dunia. Untuk senjatanya sudah di bawah? Sudah, sudah kita lampirkan dalam barang bukti, Alhamdulillah sudah ada. Dan ini berkat kecepatan juga dari pihak masyarakat yang melaporkan kepada Posek Pasar, sehingga kecepatan masyarakat mendukung kita dalam melakukan proses pengungkapan di karat. Untuk korban tewasan gara-gara luka tusuk, karena luka tusuk di sebelah kiri, dada sebelah kiri ya. Berapa tusuk kan? Satu kali, tapi cukup dalam. Ditambahkan oleh Kapolsek Pasar Kota Jambi, AKP Cahyono Yudi Sumarsor mengatakan, pelaku sempat melarikan diri menuju ke wilayah Sumatra Parat, dengan mengendarai sepeda motor. Di wilayah Batana ini, berdasarkan informasi dari masyarakat Jawa, kemudian dari keluarga perubahan. Berarti ada nyataan untuk lari ke Sumatra Parat? Ya, memang yang bersambutan orang Sumatra Parat, tapi tinggal di wilayah Pasar. Untuk larinya menggunakan sepeda motor apa? Sepeda motor, sepeda motor yang digunakan, kemudian ditukar di anaknya di arah Mendalui, dan gawal hasil penangkapan penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku saat ini dikenakan pasal berlapis, yakni 340 dan 338 dan 350. Sandi Cik TV melaporkan.